80 ekor ya, ini 2% kita anggap sudah mewakili populasi ya, jadi kita sampling bobot badan di usia 13 menit Ternak News, info seputar peternakan, oke sahabat peternak dimanapun anda berada, di video kali ini kita akan menyempel pulet ya, ini pulet baru datang, baru datang hari ini, umur 13 minggu, nah kita langsung akan menyempel bobot badan ayam, jumlah 3512 kita akan menyempel 80 ekor, nah pertimbangan itu berkala ya, jadi per minggu ditimbang per minggu, ditimbang sampai puncak, oke langsung saja kita lihat satu, satu, lima lima, satu, satu, lima lima satu, satu, kosong lima Anda bisa menggunakan tali yang terpisah dari mesin, timbangan atau anda bisa juga talinya sudah nempel di sini ya pokoknya fleksibel, terselah anda, seenaknya kurung di nolmu angkat sih angkat dulu yuk sudah kira 150 oke jadi ini ditandai ya, ditandai saya mau nimbang dari sana ke sana, nah nanti kalau penimbangan berikutnya juga ayam yang sama, jadi tidak mencela mencela, jadi ayam yang sama tidak berpindah-pindah jadi berat badan untuk 13 minggu itu standarnya itu 1,1 kg ya, nah untuk keseragaman rata-rata itu 80% yang bagus yang bagus 80% itu 50% 10550 1050 keseragaman rata-rata itu yang akan kita buat di car done i nanti kita gunakan pada pemirsa dimanapun anda berada oke kita tadi telah mengukur khusus minuman ya Dari populasi Divampak Suwiknyo ini Ada 3500 ekor ya Kita sampling Tadi 80 ekor ini 80 ekor Atau plus minus Sekitar 2% ya 2% lebih 2% itu harusnya Tadi 70 ekor Cuma kita genapkan 80 ekor ya Ini 2% Kita anggap sudah Mewakili Populasi ya Jadi Kita sampling Popot badan Di usia 13 minggu 13 minggu Popot rata-ratanya Kita dapatkan 1 kg 3 gram 1 kg 3 gram ini Kalau dibanding dengan standar Nah ini datanya Standarnya Standarnya ini Sekil 1 1.084 gram ya Atau Sampai 1.162 gram Sementara kita tadi Dapat nilai rataan 1.1000 1.3 Nah disini ada Plus minus 10% Seperti biasa kita Pake Yang Hitungan standar Untuk menghitung keseragaman Plus minus 10% Ini yang masuk rent Popot standar ya Nah ini ada Popot terendah Popot terendah Tadi didapat Ada yang Popot 775 gram Popot tertingginya 1 1.1180 gram ya 1.80 Nah ini ada Angka 29 ini 29 ini Yang Tidak masuk Di plus minus 10% Ada 29 ekor Dari 29 ekor ini Yang kecil Ada 12 ekor Atau 15% Dari 80 ekor ya Yang Popotnya Di atas standar Ini ada 17 ekor Atau 21% Dari 80 Ekor ya Dari sampling ya Dari semuanya itu Kita dapatkan Uniformity Atau keseragamannya 64% Seperti itu 64% Harusnya berapa Nah ini untuk Standar uniformity Harusnya Yang baik itu 80% ya Jadi ini masih Di bawah standar berarti Masih di bawah standar Jadi masih banyak PR ya Tapi tidak masalah Yang penting ayamnya sehat Nanti kita olah Supaya Uniformitynya masuk standar Ini target ya Targetnya nanti bisa Seminggu ke depan Nanti kita coba Sampling ulang Apakah Keseragamannya sudah Naik Atau Masih kurang Tapi ini target kita 80% Nanti Di minggu berikutnya Jadi apa yang harus dilakukan Untuk Nah untuk mencapai Hal tersebut Ya pasti Nanti manajemen di kandang Akan berperan sangat besar ya Nanti ABK bisa Koreh lebih Koreh pakan ya Meratakan pakan Lebih Lebih ekstra Lebih sering Lebih sering Dan juga Bisa Nanti kita juga support Vitamin Via air minum juga Intinya seperti itu Karena umur-umur sekian Masih Masih banyak Masih bisa diolah lah Masih Yang penting ayamnya sehat Seperti itu Yang penting Pakannya Jangan dibawa standar Iya Sambil kita Fokus ke Capayaan feed intake Capayaan konsumsi pakan 13 minggu Kita biasa Pakai 83 gram Standar Standar Terbaru Cuma Nanti Kalau tercapai 80% pun Masih Oke lah Karena kita melihat Bawut badannya juga Di rata bawah ya Di range bawah Range bawah Seperti itu Tapi kita Fokus nanti Di capaian Bawut badan dan Uniformity Nanti kita juga Fit intake nya juga Nanti di Berarti 3 ya Fit intake Capayaan fit intake Uniformity dan Bawut badan Itu target kita Seperti itu Oke terima kasih Untuk menonton videonya Jangan lupa Subscribe Biar rame Biar monet ya Jangan lupa Salam damai Tenterem Ademayem Peternak Indonesia Trust me Tanak News